Hai Sobat Fisbal Baik itu harimau Siberia ataupun beruang grizzly, mereka adalah raja di habitatnya masing-masing. Harimau Siberia menghuni hutan belantara di bagian selatan timur jauh Rusia. Sedangkan beruang grizzly mendominasi wilayah Amerika Utara. Jadi secara alami, kedua predator ini tidak akan pernah baku hantam di alam liar. Sementara itu ada dua spesies beruang yang hidup di habitat harimau Siberia, yaitu beruang Himalaya dan beruang coklat. Beruang coklat itu sendiri masih berkerabat dengan beruang grizzly, bahkan bisa jadi lebih agresif dan ganas. Beruang coklat sama sekali tidak suka berbagi makanan dan wilayah satu sama lain, meski terkadang terpaksa. Harimau memangsa hewan-hewan besar seperti rusa, rusa besar atau mus, babi hutan, dan ya termasuk beruang. Beruang setidaknya masuk dalam 5% menu makanan utama harimau, di mana sebagian besarnya adalah beruang Himalaya. Jadi wajar saja, jika bertemu harimau Siberia, beruang hanya memiliki satu pilihan untuk bertahan hidup, yaitu dengan melarikan diri, misalnya saja dengan memanjat pohon. Tapi tunggu dulu ya, ini tentu akan berbeda jika itu adalah seekor beruang grizzly. Beruang jenis ini tidak akan lari, Sobat Whispal. Bisa dipastikan, akan terjadi pertarungan antara kedua hewan buas tersebut. Nah, menurut kamu, siapa ya yang lebih unggul jika keduanya bertarung? Untuk mengetahui siapa yang lebih unggul, kita akan bahas terlebih dahulu sejumlah fakta dan profil kedua hewan ini. Secara umum, baik itu harimau Siberia maupun beruang coklat sama-sama predator alami dengan segudang senjata mematikan. Dengan panjang tubuh 1,5-2 meter dan berat 180-300 kilogram, diketahui harimau Siberia adalah kucing predator terbesar di dunia. Sedangkan di sisi lain, seekor beruang grizzly dewasa jauh lebih besar dan lebih kuat daripada harimau Siberia. Beratnya bisa mencapai 400, 500, bahkan kadang-kadang mencapai 600 kilogram. Perbandingan kekuatan gigitan Rahang grizzly yang kuat berkekuatan 1250 PSI, sedangkan kekuatan gigitan harimau adalah 950 PSI, cukup untuk menggigit dan menembus daging hingga tulang. Namun gigi harimau lebih panjang dan lebih tipis, sehingga lebih meninggalkan luka dan akan membuat darah mengalir lebih lama. Perbandingan kekuatan cakar Cakar seekor grizzly lebih panjang. Ya, dan meskipun tidak setajam kuku harimau Siberia, tapi jangan salah sebuat fisball. Pukulannya bisa dengan mudah menjatuhkan musuh atau mangsa. Pukulan seperti itu bahkan katanya bisa mematakan harimau menjadi dua. Para pakar medis hutan belantara mengatakan, dampak pukulan cakar beruang sangat dasyat, sehingga bisa melemparkan seekor babi hutan dewasa seberat 150 kilogram puluhan meter di udara. Harimau pandai menyamar Inilah salah satu keunggulan harimau. Mereka bisa bergerak tanpa menimbulkan suara, menyergap dan menyerang dari posisi yang paling menguntungkan. Serta pada saat yang paling tidak terduga. Beruang tahan terhadap luka Ya, benar. Harimau unggul dalam kecepatan dan kelincahan. Tapi beruang seperti tank berlapis baja dalam dunia binatang. Seluruh arteri dan tracheanya terlindungi lemak dan otot yang padat, dan itu terletak sangat dalam. Beruang juga dikenal tidak pantang menyerah, sekalipun peluru telah menembus paru-paru dan hati mereka. Dan sekarang kita masuk ke faktor terpenting sobat baseball, yaitu taktik pertempuran. Tidak diragukan lagi, hal pertama yang dilakukan beruang ketika terancam adalah berdiri, supaya tampak sebesar mungkin. Seperti pada video ini. Langkah ini bisa menjadi hal terakhir yang ia lakukan untuk membujuk lawan supaya mencari makan siang alternatif. Sementara itu, harimau memiliki satu tujuan dalam otaknya, menggigit tulang leher. Semua pakar harimau pun sepaham jika ini adalah teknik membunuh yang paling umum dan mematikan dari seekor harimau. Namun sayangnya, mencengkram leher beruang tidaklah mudah karena leher hewan itu penuh dengan lemak dan otot. Ada banyak gagasan populer yang mengatakan, jika beruang coklat termasuk beruang grizzly dan beruang kutub terlalu kuat untuk ditandingi oleh harimau. Itu dibuktikan dengan beberapa kejadian, di mana seekor beruang dapat mengalahkan seekor harimau dalam sebuah pertarungan. Tapi juga ada banyak kejadian yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa beruang sudah belajar untuk tidak macam-macam dengan harimau setelah beberapa kali merasakan cakarnya. Secara umum mungkin bisa dibilang kalau kedua hewan tersebut sama-sama kuat. Jadi hasilnya akan tergantung pada si harimau dan beruang yang sedang bertarung, Sobat Fisbal. Gimana menurut kamu? Komentar ya!